Ini adalah kehamilan pada 27 minggu di mana kita melakukan screening pada late trimester kedua. Jadi kondisi pasien normal, kehamilan kedua, kebetulan kita agak telah melakukan screening, jadi sekitar 27 minggu baru kita lakukan mendekati trimester tiga. Kita bisa melakukan pertama rekonstruksi untuk melihat profil wajah bagian yang selalu kita menjadi fokus tambah untuk kita lihat sebelum yang lain. Jadi lebih mudah bila kita amati wajah dulu, karena nanti kalau tidak ada kesempatan posisi bayi sudah berputar atau terlengkup, kita tidak bisa melihat lagi. Ini adalah gambaran dari telinga, perhatikan kita bisa melihat jika posisinya memungkinkan seperti ini, kita bisa melihat sampai bahkan lubang telinga juga bisa kita lihat seperti ini. Ini kita putar posisi semi profile, jadi dari sesamping kiri, kita bisa melihat posisi telinga yang normal pada sudut mata, jadi posisinya netral tidak turun ke bawah, ini posisi mata dengan sudut telinga yang normal. Perhatikan gambaran hidung, hidung selalu harus lebih menonjol daripada bibir, juga ini adalah dahi yang normal, nestle bridge yang normal, artinya dengan tampilan seperti ini jelas tulang hidungnya ada. Nah ini adalah tulang hidung yang kita bisa lihat selalu. Pengamatan harus kita lakukan dengan melihat tulang hidung sejak awal. Nah ini kita melakukan rekonstruksi untuk melihat tampilan wajah sekali lagi, jadi kebetulan tidak ditutupi mukanya, jadi kita bisa mengamati dengan jelas profil hidung, mata, bibir, mata belum terbuka. Jadi kadang-kadang kita ada kasus di mana bayi sudah bisa membuka wata, itu hal yang normal. Tapi kadang-kadang baru mungkin selewat 30 minggu bayi mau membuka mata spontan. Jadi ini kita bisa lihat secara seksama kondisi-kondisi wajah yang normal. Perhatikan bola mata hidung, sudah kita lihat tulang hidung yang normal. Ini bagian frontal head, dahi bagian depan juga normal. Lalu kita mati struktur otak dan kepala simetris, tulang tempurung kepala utuh. Kita bisa lihat slice by slice, image correlation, seluruhan struktur otak, tempurung kepala normal. Bola mata, ini lensa mata ya, bening, tidak ada katarak sejak lahir. Kiri kanan lubang hidung, perhatikan juga normal. Bibir daku normal. Jantung, seperti yang pernah kita jelaskan, jantung terdiri dari 4 ruang. Bilik, yang paling luar, dan serambi, atau istilahnya ventricle dan atrium. Arti, lihat pembuluh darah jantung, tampak normal. Nah ini pada potongan melintang, kita bisa melihat ductus venosus, arcus aorta, aortic descendants. Jadi dalam satu pemerisan, pemerisan jantung bisa kita selesaikan. Duktal arch, kemudian kita bisa lihat ductus arteriosus, ini ventricle kiri keluar, aorta, ventricle kanan diatasnya. Lambung, lambung sudah terlihat sejak dari dalam kandungan, janin bisa menelan. Lalu kita lihat kandung kencing, tris, artinya bayi sudah bisa berkemih. fungsi ginjal normal. Kemudian kita bisa lihat struktur kelamin luar. Nah ini bayinya laki-laki. Testis bisa turun pada minggu sekitar-sekitar 27-29. Jadi ini terlihat alat kelamin normal pada bayi laki-laki normal. Ini dia testisnya. Testis terlihat sudah turun satu sisi. Yang satunya kemungkinan minggu depan hingga 29 minggu harus turun. Ini anus. Anus harus terlihat jelas. Karena kadang-kadang ada bayi yang tidak memiliki anus. Nah kita bisa melihat sekarang tulang belakang. Struktur dari tulang belakang tidak ada masalah. Normal. Nah kita bisa amati sekarang aliran darah dari tali pusat pembeli kelekor. Yang memberikan makan aliran darah ke bayi dari si ibu. Arus darahnya normal. Tidak ada simpul, tidak ada lilitan. Kemudian kita lakukan pengukuran standar biometri lingkar kepala, lingkar perut. Kemudian kita ukur panjang tulang paha untuk mendapatkan berat. 27 minggu kehamilannya sesuai normal. Jadinya ada pembelisan screening pada akhir trimester kedua menuju trimester tiga. Di mana kita masih bisa melihat janin terlihat menutupi muka dengan kedua tangan yang normal. Struktur jari-jari tangan juga baik semuanya. Jadinya ada pembelisan normal pada 27 minggu. Tidak ada kelainan pada bayi. Pemeriksaan rutin screening trimester kedua akhir. Terima kasih. Terima kasih.